Hai teman-teman kembali lagi di dipa channel sebelum lanjut ke video silahkan di like comment dan subscribe 5 4 3 2 1 Latar belakang pemerintahan Republik Batak Pada awal 1795 pasukan Perancis menyerbu dan membuasai Belanda Raja William V melarikan diri ke Inggris dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Batak sebagai pemimpin Republik Batak adalah Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte Raja William V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kelp Raja William V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Kelp Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Perancis Dengan surat-surat Kelp itu pihak Inggris bertindak cepat dan mengambil alih beberapa daerah di India seperti Padang pada tahun 1795 Kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796 Awal dan tugas pemerintahan Herman Willem Dendes Herman Willem Dendes, gubernur jendal yang pemerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811 dengan tugas utamanya adalah Dendes mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris Kebijakan Herman Willem Dendes dalam bidang pertahanan dan keamanan Tugas utama Herman Willem Dendes adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris Oleh karena itu, Dendes melakukan langkah-langkah 1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru 2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anjar dan hujung kolor 3. Menyingkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang dari bumi 4. Membangun jalan raya dari Anjar, Jawa Barat Sampai penarukan hujung timur Pulau Jawa sepanjang kurang lebih 1.100 km Jalan ini sering dinamakan Jalan Dendes atau Jalan Raya Pos Yang terakhir mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya Kebijakan Herman Willem Dendes dalam bidang pemerintahan 1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara 2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prepektur Yaitu wilayah yang memiliki otoritas Masing-masing prepektur dikepalai oleh seorang prepek Setiap prepek langsung bertanggung jawab kepada gubundu jendal Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prepek membawahi para bupati 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional Diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak teodal tertentu 3. Kerajaan Banten dan Cirebo dihapuskan Dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial Kebijakan Herman Willem Dendes dalam bidang peradilan Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mematur ketertiban dalam kehidupan pemermasyarakat Dendes juga melakukan perbaikan di bidang peradilan dengan cara 1. Membentuk 3 jenis peradilan Kebijakan Herman Willem Dendes dalam bidang ekonomi Dendes juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah India Mengumpulkan dana untuk biaya perang Beberapa kebijakan dan tindakan Dendes diantaranya adalah 1. Membaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta Yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintah kolonial Misalnya daerah Cirebon 2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pembangunan pajak 3. Meningkatkan penanaman-tanaman yang hasilnya laku di pasaran India 4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya 5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta Akhir pemerintahan Dendes Selama 3 tahun pemerintah di India Belanda Dendes dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris Dan program yang dijalankannya dimilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela Oleh sebab itu Dendes dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh John William Johnson Pemerintahan John William Johnson Sebelumnya Johnson menjabat sebagai gubernur Jendral di Tanjung Harapan, Afrika Selatan Tahun 1802 sampai 1806 Pada tahun 1806 Pada tahun 1806 Johnson diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Dendes pada tahun 1811 Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Binto, telah memerintahkan Thomas Stamford Ravelas yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris Jensen berusaha menyinggir ke Semarang, bergabung dengan lagi urmang pun negara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta Jensen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang Penyerahan Jensen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811 Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe